Oh saya potong, Bang Al-Fat, Bang Al-Fat seorang muslim Ya Abang sudah berani menafsirkan Al-Quran Bukan menafsirkan, kan menafsirkan memang dalam Al-Quran-nya Bang, saya muslim bang, saya muslim Abang boleh nengok itu akun saya Abang jangan permalukan muslim bang Mas Ahur, ini kami mau undur diri ya Ya silahkan Bang Al-Fi, Bang Al-Fi silahkan ditanya dulu Bang Al-Fi Apa yang persoalan itu Bang Al-Fi, silahkan Bang, saya disini tidak mau bertanya sama siapapun Cuman saya lebih menghargai karena kita ini satu tanah air Bang Beraneka ragam, beragama, berbeda-beda Maka kami diajarkan sebagai orang muslim untuk saling menghargai Bang, itu aja Tidak ada satupun seorang muslim Ya Bang, dalam menempatkan satu perkataan Al-Quran Itu semua dengan kesepakatan Bang Tidak boleh ditaksir sendiri Bang Makanya jadilah pemikiran-pemikiran seperti ini Bang Kristen pun, kalau dia mau mengkaji Al-Quran tidak ada salah Karena berdasarkan logika Bang, dimana salahnya? Tidak ada satupun yang berani berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Hanya Yesus yang berani berkata seperti ini Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti ini? Kalau seandainya, sebentar-sebentar Berarti Ustadz gak paham juga Inilah logika berpikir Tidak paham bagaimana Dari tadi yang dikritik itu Sementara dulu Ustadz Yang dikritik itu Dikeritik itu Gramatikal teksnya Yang mengatakan Bagaimana mungkin Allah punya anak Kalau dia tidak punya istri Bagaimana mungkin dia punya anak Kalau dia tidak punya istri Kalau seandainya dia punya istri Saya tanya Kalau dia punya istri Bagaimana Mas Or Dengan ya Dengan lagi tiktokan Lagi tiktokan Pak Tiktokan toh Ia jangan mengintir dulu Kemana Kalau model ini Masa W Kalau model masih Masa W Masa W Masa W Tadi kan ditanya Saya tanya Masa W Masa W Dengar dulu Semateks masyaraknya Oke oke Gini Gini Bang Alfat Sebentar Bang Alfat sebentar Makanya Pak Lidara mau bertanya Silahkan Pak Lidara bertanya Dan Bapak Ustadz Menanggapi Ya nanti Silahkan Silahkan Pak Tadi kan katanya Bahasa Arabnya Oke saya suruh baca Bahasa Arabnya Anda sudah Bacakan Terima kasih Artinya apa Tadi jelas Anda mengatakan Bagaimana mungkin Allah punya anak Sedangkan dia Tidak punya istri Ini yang harus digarisbawahi Yang jadi kritik Ya ini Bagaimana mungkin Allah punya anak Kalau dia tidak punya istri Saya balikan Saya balikan Bagaimana kalau Kalau Allah punya istri Punya anak gak dia Kira-kira Dari gramatikal ini loh Yang kita bicara gramatikal ini Ya Susunan kata ini Bagaimana mungkin Allah punya anak Kalau dia tidak punya istri Stop Kita selesai itu Garisbawahi Saya balik Saya balik Bagaimana kalau Allah punya istri Punya anak gak dia Silahkan Pak Alfat jawab Pak Alfat Boleh saya ambil Senjata Pak Alfat Oke Oke ya Kalau sudah Bang Muslim Bang Alfat Mute Silahkan Ya setelah Setelah Saya jelaskan ini Bang Alfat Silahkan Lengkapi Karena saya mau mandi Masjolat Tuhur Jangan Pak Ditanggapi Lupa Ditanggapi Pak Lidara Dulu Tolong Begini Pak Sorry Tolong Jawab Tolong Jawab Pertanyaan Saya Jangan Lari Kemana-mana Bagaimana Bagaimana Kalau Punya Istri Punya Anak Dia Tadi Pak Rau Kritik Terjem Apa Al-Qurannya Salah Satunya Setelah Selain Al-Quran Terjemahnya Dua Dikritik Saya mau Tanya Yang Dikritik Sama Pak Rau Ini Di Ayatnya Al-Qurannya Yang Mana Biar Saya Bisa Menjelaskan Mencari Kata Bisa Dipahani Sok Mentah Lagi Ini Bahan Sudah Mau Jadi Lagi Saya Saya Tahu Dulu Soalnya Tadi Pak Rau Tadi Menjawab Al-Fakir Ketika Menanyakan Hal Yang Yang Tadi Yang 101 Pak Di Ayat Yang Nomor 101 Yang Mana Yang Yang Mana Yang Maksudnya Yang Mana Gak Juga Saya Bacakan Pak Bacakan Bacakan Badi Ustamawati Wal Ardha Badi Ustamawati Wal Ardi An Naya Kuno Lahu Waladun Walam Takun Lahu Sohibah Wah Al-Quali Sayyid Wah Wabik Sayyid Alim Yang Mana Yang Salah Disitu Artinya Apa Artinya Dulu Artinya Dulu Bagaimana Bagaimana Dengar Mau Mengerti Artinya Dulu Artinya Dulu Artinya Artinya Dulu Dulu Bapak Tidak Bawa Tidak Bawa Kalau Bapak Bawa Dulu Selesai Itu Artinya Apa Artinya Artinya Tidak Bawa Artinya Artinya Tidak Artinya Anda Baca Apa Artinya Yang Anda Baca Tadi Apa Artinya Bagaimana 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 Bapak Muslim Artinya Apa Baca Silahkan Baru Saya Kritik Bentar Dulu Saya Begini Gini Yang Abang Kritikan 22 Susunannya Salah Yang Ada Kesalahan Pada Susunannya Nah Kalau Saya Tanya Bahasa Harapnya Abang Bisa Menunjukkan Kesalahannya Berarti Kesalahan Nah Sekarang Kita Baca Terjemah Sepakat Enggak Yang Yang Terjemahkan Yang Terjemahkan Itu Berarti Salah Enggak Usah Gak Usah Ke Zit Saya Tanya Dulu Yang Menerjemahkan Yang Menerjemahkan Itu Yang Salah Atau Anda Yang Benar Dalam Basah Arabnya Itu Begini Mas Gini Gini Bang Tadi Kan Bang Alfa Bang Alfa Diambil Alif Bang Muslim Bang Muslim Diambil Agile Bang Alfa Begini Bang Muslim Kan Udah Mau Doa Ya Udah Nanti Naik Lagilah Bang Muslim Akan Bang Muslim Mau Doa Semayang Dulu Semayang Dulu Bang Muslim Semayang Dulu Nanti Bang Alfa Dululah Biar Kita Enak Dari Tadi Tidak Tau Mana Yang Ditanya Silahkan Bang Pak Ustadz Alfa Ya Tapi Sebelumnya Saya Mau Sapa Dulu Bang Sem Selamat Siang Bang Sem Bang Sem Sebentar Sebentar Dulu Bang Saya Mau Sapa Orang Kalau Terung Bang Muhammad Selamat Siang Bang Muhammad Bang Muhammad Ya Udah Terung Kan Lagi Mereka Enggak Enggak Aktif Silahkan 11 Ini Saya Lanjut Sekarang Permasalahan Kalau Mau Kritik Ketaui Dulu Sampai Ini Memekritik Tekst Aslinya Atau Artinya Sampai Tadi Menjelar Ini Juga Sampai Masyarakat Mana Ini Permasalahan Artinya 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 Yang saya baca Itu Salah Atau Tidak Benar Nah Kalau Benar Ya Sudah Jangan Lari Ke Arab Ke Indonesia Harus Baca TKC Sudah Cukup Karena Muncul Pertanyaan Yang Mau Dikritik Yang Bahasa Bahasa Arap Karena Kalian Biasa Terpojok Sebentar Dulu Pak Kalian Ini Islam Ketika Kita Percanai Tanyakan Dengan Terjemahan Oh Baca Bahasa Arab Nya Dong Ketika Sudah Dibacarannya Oh Tidak Seperti Itu Jadi Sekarang Kita Sekarang Sekarang Kita Fokus Sekarang Sekarang Anda Kita Fokus Kepada Terjemahannya Karena Kita Harus Akui Ter Yang Terjemahkan Itu Ahli Demi Ahli Dari Anda Dan Kita Semua Kita Harus Sebagati Jadi Kita Terjemahannya Menyedak Apa Menunjukkan Seperti Itu Yang Kita Kritik Sekarang Gini Untuk Bahasa Arab Sudah Sepakat Setuju Ya Karena Memang Tahu Tadi Kalau Saya Tahu Kita Bisa Bahasa Arab Orang Kita Yang Lain Ngerti Apanya Saudaraku Begini Saudaraku Islam Ini Dijaga Al-Qur'annya Dari Diganti Ganti Atau Dih Sudah Banyak Yang Lain Dengan Berbahasa Berbahasa Yuna Bapak Nggak Usah Berlindung Ditanyakan Bahasa Ini Karena Saya Lagi Di Jalan Kalau Kita Berbicara Sebentar Kalau Anda Berlindung Di Bahasa Arab Saya Bongkar Bongkar Bahasa Arab Karena Quran Itu Bukan Bahasa Arab Semua Bahasa Serapan Ijen Oh Sudah Saya Berlarasi Sudah Lari Disitu Oke Sebentar Bang Alis Sebentar Masalah Adalah Artinya Tadi Bagaimana Mungkin Allah Mempunyai Anak Jika Tidak Punya Istri Itu Saja Yang Kita Bahasa Bang Ustadz Ustadz Alphard Jadi Ia Enggak Diputer Puter Bang Ustadz Tadi Yang Muter Muter Kesana Kemari Ingin Menjam Jadilah Lanjut Fokus Pada Jawaban Fokus Pada Jawaban Jangan Lagi Tanya Tanya Yang Lain Lain Fokus Pada Jawaban Sakan Ya Gini Ya Ini Menjadi Apa Mengajak Kita Berpikir Saudaraku Bahwa Sebenarnya Bagaimana Dia Itu Bisa Punya Anak Apa Istilah Jadak Punya Ini Berarti Kalau Punya Anak Bukan Gitu Logikanya Sampai Maksudnya Orang Yang Bisa Berkembang Bia Pasti Ada Suami Ada Istri Ada Betina Ada Jantan Contohnya Dalam Ayat Alisa Semen Buka Bisa Sebutkan Bahwa Masuknya Allah Ini Menciptakan Dua Bahwanya Allah Inak Wahai Orang Bertaqwa Halo Siap Bang Alfan Anda Ini Ada Ini Bisa Anda Ada Telepon Itu Telepon Itu Kalau Dijelaskan Dimatikan Aja Telepon Sudah Ya Lanjut Ya Itu loh Masih ada Telepon Bang Itu bunyi Sekali Mengganggu Di telinga Kita Sudah 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 Saya mute Ini Masa Belum Bisa Begini Bahwa Sesungguhnya Secara Naluri Semua Itu Dikiptakan Berpasangan Baik Ada Laki-laki Ada Perempuan Gitu Karena Itu Ada Keturunan Bagaimana Ada Keturunan Kalau Tidak Ada Pasangan Allah Disana Menjelaskan Bahwa Sendir Ahad Satu Tidak Ada Yang Menemani Tidak Punya Anak Logikanya Kesana Bang Al-Fat Bang Al-Fat Seorang Muslim Ya Abang Sudah Berani Menafsirkan Al-Quran Bukan Sudah Berani Menafsirkan Menafsirkan Memang Dalam Al-Quran Ya Gini Bang Saya Muslim Bang Saya Muslim Abang Boleh Nengok Itu akun Saya Abang Jangan Permalukan Muslim Bang Mas Ini Kami Mau Untuk Diri Ya Silahkan Bang Alfie Bang Alfie Silahkan Ditanya Dulu Bang Al-Fie Apa Yang Persoalan Itu Bang Al-Fie Silahkan Bang Bang Disini Tidak Mau Bertanya Sama Siapapun Cuman Saya Lebih Mengargai Karena Kita Satu Tanah Air Bang Beraneka Ragam Beragama Berbeda Beda Maka Kami Diajarkan Sebagai Orang Muslim Untuk Saling Mengargain Bang Itu Aja Tidak Ada Satupun Seorang Muslim Ya Bang Dalam Menempatkan Satu Perkataan Al-Quran Itu Semua Dengan Kesepakatan Bang Gak Boleh Ditafsir Sendiri Bang Makanya Jadilah Pemikiran Pemikiran Seperti Ini Bang Kristen Pun Kalau Dia Mau Mengkaji Al-Quran Tidak Ada Salah Karena Berdasarkan Logika Bang Dimana Salahnya Ya Betul Dimana Ada Pelecehannya Dimana Ada Penginahannya Saya Malu Sebagai Orang Muslim Bang Karena Muslim Tidak Mengajar Seperti Itu Bang Rasulullah Sendiri Sudah Dibantai Dari Ayat Al-Quran Bang Allah Berfirman Kepada Dia Agamamu Agamaku Agamaku Saya Malu Bang Apa Yang Mau Diperdebatkan Makanya Saya Bila Tadi Kok Berani Menafsirkan Al-Quran Wahai Orang Muslim Berani Menurut Akal Akalan Terjadi Perdebatan Maka Pertanggungjawab Kalian Nanti Ayo Sudah Sampai Dimana Apakah Kalian Seorang Apis Quran Apakah Kalian Dikatakan Seorang Al-Ulama Ada Sarat Sarat Ada 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 Itu Bang Jadi Kita Satu Tanah Air Satu Tanah Air Bang Kita Harus Bersatu Bang Saling Menghargain Bang Itu Saja Bang Saya Tidak Perlu Bertanya Disini Bang Saya Menghargain Agama Bang Karena Rasulullah Pun Ditegaskan Ada Kalimat Tegas Disitu Dalam Al-Quran Ya Betul Ya Gini Jadi Bang Alfie Dengarkan Saya Sebentar Jadi Gini Saya Tadi Membuka Komal Ini kan Juga Untuk Pembelajaran Agama Kristen Nah Tapi Ada Orang-orang Yang beragama Lain Juga Naik Ingin Mempertanyakan Soal Pengajaran Pengajaran Saya Mengenai Kekristenan Nah Ketika Mereka Bertanya Dan Mulai Menyimpulkan Maka Kita Juga Akan Memiroring Untuk Membuka Pemahaman Mereka Mengenai Siapa Allah Mereka Seperti Itu Sebentar Ya Bang Alfie Baik Aldi Selamat Sore Aldi Cina C Aldi Cine Selamat Tengah Hari Abang Tia Selamat Siang Jadi Bagaimana Tadi Pak Ustaz Kalban Sudah Kabur Kabur Jadi Begini Sebentar Jadi Logika Berfikir Tadi Kita Terima Yang Dikatakan Itu Oke Itu Orang-orang Kafir Ya Sudah Benar Tetapi Kenapa Orang Kafir Itu Kemudian Dibalikan Seandainya Allah Itu Punya Bagaimana Mungkin Allah Punya Anak Jika Tidak Punya Istri Kita Balik Bagaimana Kalau Allah Punya Istri Kan Gitu Logika Berfikir Untuk Menjawab Itu Pasti Dia Punya Anak Kan Begitu Ya Kan Logika Berfikirnya Jadi Paham Kan Ya Maaf Ya Saya Agak Nambah Sikit Ya Paham Kan Dia Memang Maha Kuasa Sebagai Jawab Yang Aku Tidak Butuh Anak Tidak Butuh Istri Aku Maha Kuasa Selesai Itu Tidak Tibul Pertanyaan Sekarang Menjawab Melalui Lisanya Muhammad Katanya Bagaimana Mungkin Aku Punya Anak Jika Tidak Punya Istri Pakai Jika Artinya Tidak Tertutup Kemungkinan Kalau Dia Punya Istri Bisa Punya Anak Itu Logika Berfikir Katanya Berakal Dan Berlogika Gitu Gitu Baik 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 Sebelum Bang Alfie Ingin Menjelaskan Sesuatu Saya Ke Bang Abimayu Selamat Siang Abimayu Abimayu Selamat Siang Oke Abimayu Tidak Ini Bisa Menyahut Ya Bang Vilandau Vilandau Selamat Siang Siang Bang Ia Baik Bang Vilandau Gimana Kabarnya Baik Baik Bang Siap Baik Baik Abang Christian Atau Muslim Saya Kristen Bang Oh Kristen Baik Bang Ferdinand Selamat Siang Bang Ferdinand Oke Tidak Ya Udah Perangkat Ya Baik Silahkan Dilanjut Bang Alivi Alif Bang Alivi Silahkan Jadi Maaf Ya Mohon Maaf Ya Untuk Teman Teman Semua Ya Jadi Bisa Kita Pahami Buat Teman Teman Juga Yang Ada Di Bawah Bisa Kita Paham Ya Ini Bercerita Tentang Logika Ya Tentang Logika Ya Jadi No Tentang Tentang MAK